Pasca terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama atau PBNU dalam Muktamar ke-34 di Lampung, Yahya Holil Stakuf atau yang dikenal dengan Gus Yahya, ingin menghidupkan kembali nilai-nilai Gus Dur ke masyarakat. Gus Yahya menilai selama ini sosok Gus Dur belum ada yang mampu menggantikan. Menurut Gus Yahya, Gus Dur memiliki filosofi yang maju, namun sederhana yang dibutuhkan masyarakat maupun ulama. Kalau ngalu secara singkat, yang selalu saya ulang-ulang adalah bahwa agenda ke depan ini adalah agenda menghidupkan Gus Dur. Kita tahu bahwa ini bukan konsep yang sederhana, tetapi imajinasi masyarakat, imajinasi teman-teman tentang Gus Dur, saya kira akan bisa menangkap apa yang saya maksud dengan menghidupkan Gus Dur. Bagaimana kalau diisi diterjemahkan dalam struktur kepemurusan dengan BFU? Ya, untuk selama ini Gus Dur melakukan semua yang beliau lakukan sendirian. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu menghidupkan beliau setelah dia ada. Nah, tetapi kita semua, masyarakat maupun ulama, jelas-jelas masih membutuhkan fungsi Gus Dur, membutuhkan peran Gus Dur, membutuhkan kehebiran Gus Dur. Maka, kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya Nato Tulama sebagai organisasi bisa hadir laksana Gus Dur. Sehingga masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan oleh Nato Tulama, layanan yang diberikan Nato Tulama, masyarakat bisa merasakan kembali seolah-olah, seolah-olah Gus Dur.